Intro Loh ngaji itu loh, dulu kan ngaji gue di Youtube kayak lo di sanggong-ngong kumis ini sudah di terok, si berteri gue bakal di katasin ngerjain ya kan kumis ini di terok, jadi gue mungkin salah nyebut jenengku kalau gue canggung kabotan kumis ini rohadi wongan pula kondodo alhom satu minal vitro vitro puyono limo siji hitam sunat nomor uno ngetok buku nomor telu ngerok kumis nomor papat mencampur bulu ke dia, tadi ibu ibu buju ini mulit mancur campur ke dia ini sungguh rasul ngomor ini nganggutnya nganggut tang ini gua ajel canggung siji hitam siji hitam nomor ngetok buku telu ngerok kumis papat mencampur bulu ke dia nomor limo mencukur bulu kemaluan wih hubungi vitro sunah tapi inget di dicukur dewe kacung boh ning salon di kacung boh ning salon di kacung boh ning salon kacung boh ning salon kacung boh ning cukur kacung boh pengalaman matamu kacung boh pengalaman matamu kacung boh Zoom kacung boh ning besarnya untuk kopi biasa kopi susu tak kayak kero hati nah kopi susu kopi-kopi susunya tak kayak kero hati selesai kopi susu aw ini nyusul itu asli mawan ya jadi seolah-olah penyana kalau sama kayak isu semacam-macam cukup asli karena bagaimanapun asli itu banyak keunggulan praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum asli itu praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana dan yang jelas asli itu ekonomis maksudnya kemasannya tidak gampang pecah kan orang susu penyok dan asli itu demokratis maksudnya maksudnya bisa dibawa anaknya bisa dikembawa dan yang paling luar biasa kasih itu dilindungi badan hukum PH bahkan kenapa kasih harus dilindungi badan hukum supaya tidak gampang disentuh oleh rohati bahkan dilindungi badan hukum milo susu nih sapinya gampang diceker karena uang soalnya tidak dilindungi badan lukum karena sapi bihanam berapa gini berarti mbak cacau asih ini halal asih ini halal mbak diwocok maju asih lak diwocok marfo haram asuh lak jenis ngangguk asuh lak marfo ngangguk dong lak asih ini haram mbak diwocok lak diwocok marfo haram dan ini asuh aku ngomong asuh jangan bilang rohati ngaluh asuh orang-orang belom rohati aku juga terimu mbak diwocok salamat mbak diwocok salahnya pergi mbak diwocok mbak diwocok mbak diwocok pak munci usahanya jenis ngangguk mbak diwocok bododol kertas bododol keroto semacam-macam makan manong asuh VOICES makan manong asuh penongan pohon makan manong manong asuh PO rohati di sini nih mengangkat bar pengajian woi ya Allah ini lumayan ayu ya sehingga saya ngerti kalau ngomong lumayan ayu nih bu berarti saya soh ibu-ibunya saya merah hati di sini nih saya merah syukur itu berarti saya merahyai saya merahyai yang ini merah sukar di sini yang ini merahyai seperti itu berarti saya merahyai dan saya merahyai untuk saya merahyai jenerasi siap-siap jadi janda siap-siap jadi janda ya wey 10 jeneral hadirat dengannya membutuhkan jamur kalau saat dunia mati gue udah diri doa orang tua kepada anak itu super nanti maka langsung diutus oleh Allah untuk kita itu adalah seorang ibu maka kenapa seorang laki-laki ketika dia sudah menikah istri tidak boleh mengatur hubungan anak laki-laki dengan orang tua kurutannya nge-nge-nge-nge supaya jengan rasalah kurutannya nge-nge-nge ketika dikatakan aljamatu tata akdamil umahat surga itu terletak di bawah kaki ibu kenapa surga itu tidak di bawah kaki ibu karena kalau diantara di bawah kaki ibu seudahnya bapak berhati berhati apaan segeri ini mengkropo berhati kurutannya begini surga ini anak itu tergantung hormatnya kalau lombok surga ini buju berhati tergantung manutnya kalau lombok maka kenapa dikatakan suami surga untuk anak maupun istri kalau membantu berhati-hati suami semua uang adalah milik istri maka saya sepakat rohati tak kandang ini sehingga yang kedua ini berhati-hati baik juga berhati-hati setuju? betul kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh seorang istri? karena kalau dipegang oleh rohati bisa untuk membahagiakan istri lain oh betul betul cilik gak cengang nih gila berjendara hati yes salah salahnya berjendara salahnya udah betul do betul kurang g Aduh Nganeh Gisah Pak Koti Mungkin kamu tadi amal kecik ibu dia Saat-saat kamu berpengajian Surga seorang anak terjatuh menurut pada sama orang tua Bila aku mau nanti ibu Nggak ada kesuksesan seorang anak kecuali atas juga orang tua Bila aku mau nanti pasangnya susah Aku tuh dihujan, dihujan, dihujan sama orang Aku sambatnya 6 kali ibu dulu Nggak ada yang baik dan Alhamdulillah kalau ini malam tahun baru ngaji Tentegal bersama Rambung pengajian saya makin beliau bu ini ternyata kalau mamah mamah itu garwani mamah salah jadi akhir sana penutupan pengajian saya beri ke rumah adon di sini Maret di sini hari ini saya ngatuh di Habib Lutfi dari malam satu ini jambusan dari malam salah ternyata garwani Habib Lutfi itu kaya pulau podoh-podoh keturunan Mbah Muhammad Besari pada rakyat itu saya ketikan Habib Lutfi begitu di mulut dia larah tenang aduh hati-hati ini kan laku hati-hati ini di sini Cie Cie bujumnya jelas Cie santai aja keles di luar hati ini ya ngomong ngomong berapa ngomong lagi Bojone rohati, Bojone jeneng salahnya Tidak iya, ya orang mungkin Bojone rohati jeneng ibu rohati kobrol Bojone rohati bumu jeneng lah ya orang mungkin Tapi itu jika Bojone bewa aneh Oh salah men, salahnya Bojone Tidak rumpah yang besok kling gitu Alhamdulillah ya tiap Sekretar sudah kemaafkan Makasih ibu Udah mudah boleh matang enak ya Bojone rohati jeneng itu tergantung hormatnya kalau Bojone Bojone rohati jeneng ini tergantung bagaimana dia bisa menyergakan anak dan istrinya Anak! Bojone rohati jeneng itu Bojone rohati jeneng itu Cara ini diatur jeneng itu Ini jadi versanya Kalau ada anak lanang Terusak hubungannya jeneng itu Biasanya dibosok jeneng itu Bojone rohati jeneng itu Kalau rohati jeneng itu Kalau orang tua ini hubungannya dengan orang hape Wih biasa ini Bojone rohati Ini laki rohati Kalau orang tua ini yang selalu hape berarti Bojone hape Kenapa? Ini ngomong-ngomong Ada terlalu ngatur hubungannya dengan anak-anak Kalau orang tua ini Awamu itu diupaham Gede ini Bojone merga susu ini Orang merga susu Paham apa? Gede ini Bojone Mumpi merga susu ini Mumpi Orang merga susu Merga susu ini Merga susu ini Mumpi isi ini Awamu Muwadai Disitulah kemudian Kenapa kita tetap baru jumpa kepada orang tua Lah ini ku kunci sukses dari seorang anak Supaya bisa mendapatkan kehidupannya yang lebih baik Maka ini wujone Kulau pengen ibu-ibu Sahtesu-nesumu kalau anakmu Kulau pengen ibu-ibu Contoh Contoh Mekam itu orang yang Ini ku Bucah jiri Nanda Beli kamu Dan itu Tamu Tamu ini Di suguh-suguhan itu tidak-idak Dia kereket Bucah jiri Tapi Betulnya Tutup Ini Idhat Ja'alakallahu Imam Manil Haramain Perginamu Semoga Allah menjadikanmu Imam Masjidil Haram Terbukti Umur selama tahun Bucah ini Jadi Imam Masjidil Haram Seperti Syekh Abdurrahman Asyudais Ini Ini Gwena Naik Gita Tapi Betulnya Tidak 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 Anakmu Kwe sholat Anakmu Mungkani Boyokmu Mungkongkong Kulau ini Bapak Kulau sholat Kulau berdua-dua Kulau turutnya Tau Tau Akhirnya Bapak Kulau apa? Alam sholat Tuduknya Tidak 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 Bapak sholat Kulau membesarungnya Bapak Tidak 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 Terima kasih.